Wah ini apaan nih? Tali masa trofias gitu bisa main sejago itu sih? Kayaknya dia nge-cheat deh. Eh eh eh, dia nge-cheat ya nih? Kok bisa sih trofias gini masuk sisi dia sampe final pula? Dan dia menang pula, kok bisa sih? Kayaknya dia nge-cheat deh ya? Yo, hello guys! Balik lagi bersama Tompang di channel Tompang Game Games. Hari ini kita bakal balik bermain Clash Royale lagi. Oke guys, disini episode spesial dimana gue bakal membahas tentang Clash Royale Asi Tenggara. CCGS ya maksud gue. CCGS Clash Royale saya kemarin. Ya, dan yang menang di final kemarin adalah ada gue minggu lalu gue nge-cheat ketika lagi YTF-F. Itu ada finalnya, yaitu dimenangi oleh Tali yang berasal dari Vietnam. Oke, jadi ketika gue lagi live streaming waktu itu juga baiknya nanya, Kok Tali bisa jago gitu sih? Padahal trofisnya 4 ribu, trofis 4 ribu, dia curang ya kok dia bisa jago gitu? Well, di Clash Royale nggak ada yang namanya curang. Percayalah di Clash Royale nggak ada yang namanya curang. Mau trofis berapapun kalian bisa tembus ke turnamen CCGS kemarin. Karena itu berasal kan dari 20 win challenge. Bener kan? Itu dari 20 win challenge. Nah, dia itu sebenarnya adalah siapa? Sebenarnya dia adalah salah satu pemain Nova di dunia. Nova Esports. Dia sudah pernah tembus ke Ultimate Champion. Cuma nggak banyak orang tau. Karena peraturan Clash Royale adalah kalian bisa punya beberapa ID pun yang kalian mau gitu. Nggak ada larangan kalau kalian mau punya 5 ID, 10 ID. Yang, ya, gue aja punya banyak ID. Tapi yang gue mainin cuma ID utama ini doang. Dia punya beberapa ID. Dia punya ID, nggak tau, gue nggak tau. Yang gue tau cuma 2. Tapi yang utamanya itu Ultimate Champion. Yang beribu 497, nggak salah sebutnya. Tapi, yang kemarin dia pake adalah yang 4 ribuan. Mungkin, dua-duanya tembus 20 win. Nanti gue bakal kasih. Nih, gue kasih Skynision dulu udah nih, guys. Nah, itu adalah Skynision-nya. Dan, kalian liat itu dia ada 20 win juga di ID yang utama dia. Gue nggak tau kenapa. Mungkin dia main 2 ID sekaligus. Pas penyisian babak selanjutnya tembus 4 ribu. Kira nggak tau kenapa. Gimana? Ya, yang jelas tuh. Nggak ada yang namanya curang, guys. Dia itu bener-bener. Itu karena skill dia emang jago, guys. Itu dia emang jago. Dan dia bantai siake di final 3-0. 3-0 atau 3-1. Gue lupa 3-0, nggak salah. Itu dia jago banget. Dan deck yang dia pake adalah ini, guys. Gue pengen cobain banget nih. Gue pengen cobain banget. Jadi, nggak ada lagi, guys. Yang bilang, ah, si ini curang pakenya ini apaan 4 ribu. Itu mungkin terjadi, guys. Itu kalau kalian jago itu bisa, guys. Apalagi itu dia, aslinya itu profit-nya emang tinggi. Dan, by the way, ini suaranya nggak ada suaranya. Ya, mungkin next match bakal ada suaranya seharusnya sih. Oke. So, kita mau lawan Vick dari Clan Port Quilos ya. Kita bakal megaminnya di sini. Kita lihat, bung. Dia menurunkan apa di sini. Nih, kita bakal tornado aja nih. Nice. Iya. Kita bakal ice golem aja nih di sini. Oke. Batch-nya satu biji tembus ke tower. Kita, tapi itu nggak apa-apa. Dan, by the way, cycle deck ini cukup kenceng ya, guys. Cannon card itu sebenarnya kuat. Cuma harus bisa pakenya. Cannon card itu defensive card sebenarnya. Agak defensive card. Yang bisa dijadikan counter attack nantinya. Oke. Dia turunin pump. So, kita bakal langsung panis pake Hawk Rider aja. Kita harus bisa poison di sini. Kalau dia keluar yang kecil-kecil. Oke, dia keluar yang wizard. Kita poison aja nggak apa-apa. Nice, nice. Karena darah wizard tuh kurang lebih sama kayak Masked Red. Dan Masked Red kalau kena full damage di poison tuh dia bakal mati. Kan? Dia mati, guys. Apalagi ada dibantu sama ice wizard ya. Yang kalian sisa towernya, kalian lihat. Sisa 1433. Kita cukup push pake Hawk Rider plus poison doang. Plus poisonnya kita bisa dapet yang kayak elixir collector-nya. Itu bener-bener value banget buat kita, guys, di sini. Karena kita bisa dapet cukup banyak. Pertukaran di sini ya. Pertukaran elixirnya maksud gue di sini. Dan ice golem kita bakal turunin. Ya, harusnya di depan tower aja. Biar si cucungu-cucungu kecil terbangnya tuh nggak hajar tower kita. Oke, it's okay anyway. Kita bakal lanjut push dengan ice wizard. Gue ice golem dan Hawk Rider. Kenapa gue ngomongin jadi nggak bener dah. Oke. Dan ini gue cukup banyaknya bisa dapetin towernya. Karena elixir dia lagi habis. Karena dia tadi pake golem kalau kalian lihat di sana. Dan di sini kita bakal lock aja buat matiin si goblin-goblinnya ya. Nice banget. Nah, di sini kali ini gue bakal ice golem plus Mega Minion aja, guys. Oke, buat matiin... Ya, kalian lihat itu buat matiin wizard itu gampang banget sebenernya. Kalau pake kartu yang kalian tau cara pakenya. Kayak Mega Minion gitu kan. Kalian tau tuh cara pakenya dia nyerangnya kayak gitu. Dan darah dia seberapa. Yaudah kalian taruhnya, taruh tanker dulu gitu. Biar dia nggak gampang mati. Oke, nice. Dan di sini kita defend dengan sangat baik, guys. Menurut gue di sini. Dan kalian lihat tower kita kesentuhnya sedikit banget sama musuh kita di sini. Dan as you golem hokrider push di sebelah kanan pun kita turunin lagi. Dan kita poison balik lagi aja. Ini buat dapetin damage ke towernya plus ke trup-trupnya dia itu. Sehingga kita bisa hancurin... Bisa dapet damage yang lumayan ke towernya. Plus kita bisa dapetin damage juga ke trup-trupnya. Oke. Dia harusnya nggak bisa keluarin kartu gimana-gimana banget sih. Soalnya kita push dia terus. Dia mau nggak mau terpaksa buat defend. Kalau dia keluarin kartu, elixir dia abis segitu aja sih. Simple. Oke. Nice, nice, nice defend dari kita dari tadi. Kita defendnya sih cukup baik sih. Dengan deck ini tuh defendnya tuh gampang banget menurut gue di sini. Oke. Dan kita dapetin tower kanannya juga hampir. Yaudah kita poison aja lumayan buat crown. Ya, harinya udah ada crown chestnya harusnya sih. Dan kita menang di sini. Mantap. Oke. Kalian lihat guys. Berapa kuat deck dia guys. Gue juga baru tau ada deck ini guys. Gue baru denger crash rule saya yang tembus tuh bukan si Heka atau si Heka. Tapi dia. Wow. Gue bilang kaget kan. Soalnya baru gue cek lagi. Oh. Ternyata anak Nova. Nggak mencurigakan. Eh. Ternyata nggak ada crown chest. Sebenernya guys. Gue coba bikin suaranya ada lagi. Oke guys. Suaranya. Oke guys. Jadi suaranya udah balik. Dan kita langsung balik ke matchnya guys. Kita lanjut ke matchnya guys. Kita coba. Seberapa kuat deck si. Tali ini. Oke guys. Let's go guys. Let's go. Kita lihat ini. Karena decknya tuh ternyata enak banget buat defense. Itu buat nyerang. Sekelnya juga cepet. Dan bisa buat counter banyak deck. Ada poison. Kita bisa counter counter graveyard. Adalah kita bisa counter light. Move bait gitu. Dan ada tornado gitu kan. Coba terus sama spider. Lalu kita dapet 2 hit. Ada 3 hit. Tapi yaudahlah. Gak boleh dapet. Baik banyak amat. Kita pake cannon card buat defense. Kita lihat di sini. Oke. Froggess dari underworld. Kita lihat dia bakal main deck apa. Yang 2. Oke. Yang gue perkirakan di sini dia bakal main deck. Dan untungnya si Anus hidup si. Si kereta berjalan kita ya. Dan dia baru keluarin 2 kartu. Yaitu bowler bersama roket. So disini. Waduh udah 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 udah. Ketahan. Ketahan pak. Ketahan pak jalan. Oke. Kita coba pake ice golem di sini. Ini kita posisi aja. Ketahan pak jalan. Nah. Oke. Furnace nya inurutnya. Ya sekarang lah ya. Kalo gak hancur. Ya. Hancur aja. Furnace hancur. Nice. Kita bersama trader aja kalo gitu. Nice banget. Nice banget. Oh. Di mirror sama dia guys. Oh. Ini deck yang. Ini guys. Deck. Furnace. Furnace mirror yang sering banget dipake sama si Zaki. Kalo kalian tau si Zaki itu siapa. Kalo kalian tau si Zaki itu siapa. Kalo kalian tau si Zaki itu siapa gitu. Kena main disisi JSA juga bareng gue. Dan Tauri yang gak kebuka. Salah Tuhan. Nado. Kurang mundur dikit. Insya oke. Berarti disini decknya kita akhirnya. Ya kita bisa. Kita udah tau deck dia apa. Disini kita bisa menenang. Karena deck ini cukup kuat untuk counter deck. Deck itu yang gue bilang tadi. Dan ada bowler. Kita panggil ice golem aja disini. Mulai dari mereka sama itemnya udah belum tenung. Iya dan Tauri yang gak terbantu. Ice Wizard. Ice Wizard akan memperlama geraksi bowler nya doang. Oke. Dia bertanggungan. Masih elixir. Lenggar. Itu ice golem paling gak worth it buat di roket guys. Jangan pernah diikuti. Jangan pernah diikuti. Oke guys. Kita bakal mega minion. Oke. Dan kita bakal poison aja nih. Oke. Pelotekan poisonnya sangat bagus guys. Itu bagus banget buat decknya poisonnya seperti ini. Oke. Bagi diri sendiri si tong. Biasa guys. Biasa. Udah biasa ya. Tom pamuk disini. Dukutnya. Oke. Seribu para anun dan power. Dia bakal. Bentuk-buk. Cycle. Gua rasa cycle to care ya. Dan kita bakal menterong meganya disini aja. Kita bakal menerang ini. Nice nice lock. Dari sini. Dan kita bakal. Cukup pakai. Hawk Rider. Kita poison aja nih. Dan kita bakal. Oke. Oke. Ya. Kita bakal upgrade lagi nih guys. Karena cycle kartu kita tuh bener-bener menang. Menang banget. Dan kita bakal sekali tahu nih. Gue bakal upgrade sini. Apa gak sekali? Heart nih. Dan tapi dia. Agak kelah taruhnya. Tapi anyway. Kita bisa menang emas ini. Karena kita dari awal juga. Emang udah dapet diesel damage ini. Kayaknya. Kita cobain good game. We'll play. Kita inok 2. Mantap bro. Thank you. Hey. Gila guys. Dek ini enak banget guys. Sumpah guys. Dek ini enak banget. Kita bakal coba upgrade changes lagi. Wuh. Kita melawan 2 pack dari only Georgian. Ya mungkin dia berdasar dari George. Ya. Ada negara bagian ya. Atau negara itu yang namanya Georgi. Georgi ya kayaknya. Yang sebut hanya Georgian. So. Pack. Oke. 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 Megana ditaruh seperti itu dari dia. Itu kesan-kesan. Karena kita punya Hawk Rider. Dan harusnya Megana itu dipakai untuk kita Hawk Rider. BNW dia punya yang namanya Mini PK. So dia bisa defend dan jumpa. Jadi so kita defendnya gimana ini kita bakal pake crash card. Kita ajak dia jalan-jalan. Jalan-jalan. Tawernya disini tuh. Oh. Ini dia mau bertanya-tutu lock. Karena dia mungkin gak punya counter line. Dan Goblin bisa satu kit sama hidden card guys. Gue baru tau. Karena hidden card bener-bener gak gue sentuh. Hidden card itu baru gue pake. Dan gue upgrade tadi. Sebelum bikin video ini. Pas gue lagi tepare buat deck ini tuh. Gue baru upgrade. Oke. Kita defend balonnya dengan ini aja. Nice. Ini pasti balonnya gampang nyampe. Good for us here. Dan kita bakal... Asi gue lupa kayak gini. Dan kira-kira dia bakal mekan-kira-kira. Kira-kira gak tau. Karena deck dia tuh cekani baru gue disini. Kira-kira dia tuh apa tuh. Tadi adanya... Ehm... Mega Knight. Terus dalam minfeknya tuh ada balon lagi. Dan graveyard itu deck aneh. Kalo meganya balon emang banyak. Cuma kalo ada balon dan graveyardnya tuh cekani. Eh kalo ada graveyardnya tuh cekani. Hey. Lo gak dengar dia nih. Sebelum buat defense. Kita bakal upgrade aja disini. Ini kita bakal si-si-si poison. In case dia pake... Apa tuh? Pake si... Apa tuh? Pake si siapa tuh? Ehm... Pake si... Graviat. Kita bisa defense. Oke. Kita bisa defense. Pake si poison. I did flood poisonnya. Tapi udah lah ya. Kita udah terus haemis. Dan... Ya. Dikit lagi dia lompat ke tower kita. Tapi belum sempet lompat. Lompat guys ya. Udah sempet lompat tapi gak sampe. That's good. Oke. So kita lagi nung gue lesir kita. Kita bakal lock aja nih. Sambil lock. Oke. Yang lebih tinggi disini. Dan kalo perlu kita bakal hajar. Pake sepikian yang lebih terlompat. So kita bakal fun rider. Plus ice gue lebih tinggi. Jadi kita bakal terok ice wizard disini. Iya. Dan lompatnya Megana nyemis. Kita bakal fun rider aja. In case dia pake apa-apa. Buat sepikian kita gitu. Tapi ini kita bisa dapetin towernya. Ya nice. Kita dapet towernya. Kita bisa dapetin towernya. Dan ada rocket. Gue gak tau dia pake negamanya. Nah gue bener-bener. Gue bener-bener bingung. Gue bener-bener bingung. Dia pake deck apa disini. Bukanya mau katain dia. Tapi deck dia tuh. Kalo kalian grand challenge. Jangan pake deck aneh nih guys. Jangan pake deck pas dia. Dia yang pake orang. Jangan pake orang sih. Ya yang chance menangnya ada lah gitu. Kalo deck kayak gitu tuh. Agak bisa. Tapi kalian agak bisa. Kalau kalian gak bu. Gak bisa putih nabai. Gimana kalau ada penutup towernya. Dan kita gak tau dia bisa. Terikiran atau garis ini. Maksudnya bisa nih. Iya bisa guys. Bener-bener sisa. Satu. Nol koma berapa detik lagi. Satu. Udah satu. Ritongnya udah. One gitu kan. Oke. Iya. Oke. Kita bakal lanjut satu rumah terakhir lagi ya guys ya. Buat mencari win kelima. Biar kalian bisa liat di bertahap. Ini deck ini tuh bisa sampe berapa. Win sih itu sih ya. Artinya bisa duit win sih deck ini sih. Kalo mainnya bener sih. Cuma gue kemainnya gak bener biasanya. Jadi susah putih. Sudah dipake decknya. Oke. Disini kita bakal. Ada mega minion. Ice wizard. Cannon card dan poison. Kita bakal liat kita bakal pake apa. Kita melakukan katastrofen by the way. Dari klan SRB Royal Guard. SRB itu bisa Serbia mungkin. Oke. Kita bakal poison aja ini ya. Copper Towernya ada petuncannya. Not so bad. Terus belum minas adu elixir. Oke. Dia pake prince. Kita bertemu dengan baik deck. Aneh ya guys ya hari ini ya. Hmm. Iya. Kira gak tau sih. Demi mereka pas ini sih. Jangan ngejudge gue sih ya. Tepis itu. Jangan ngejudge. Aduh. Aduh. Iya nice. Dan. 3 minion kita harus mati. Karena dia tadi punya yang namanya. Si anu. Si doi siapa itu namanya itu. Si mega. Minial. Mega minion. Minion horde. Nyarame banget. Oke nice. Hopkrader. Ihh. Hampir dapat 2 kit. Oke. Mega minion turun tangan. Untuk matiin si kampennya nih. Dan. Nice banget. Dan. Berarti. Artinya. Kita gak boleh pake. Ehm. Poiletin kita ke princessnya guys. Karena kita bisa pakenya. Buat si. Pake dia. Buat si. Minion horde. Buat si. Buat si. Buat si. Jangan sembarang pake. Buat si. Oke. Dia punya. Pump. Eh. Pump lagi. Goblin heart. Yang bakal produksi. Goblin-goblin sepiran mulu. Yah. Dimakuin. Makuin sih. Sakit si ya. 3 biji. Goblin itu udah 150. 4 biji. Goblin udah 200. Dan kita defundable kemana. Udah. Tahan. Primus unit kita. Kecari 9 cut. Turun disini. Kecari 9 cut. Yang liat. Kayak. Si coun�asi stark balik arah. Boat defense. Bagus banget sih. Bagus banget sih. Tadi dia pake mini peka ya. Ajar kita ya. Udah banyak-banyakgan aja povo gitu. Tantang sama kalo tavlin2. Kira gue salah naronya sih guys. Salah perhitungan Ice Wizard turun Nice Ini agak sulit nih machine Agak sulit nih machine Kita coba mencari cara menembus dia guys Karena Ada mini pk nya yang bikin susah sebenernya Kita lock aja Nice Kita poin tau Amiga minion Masalahnya adalah Si Anu nya masih berdiri Si Gobind Heart nya Sehingga Hawk Rider kita bakal kesulitan Ini dia kayaknya Berbuat anti Hawk Rider Oke So Di kiri Di kiri Di kiri Oleh dia Kita lihat disini Kita lock Di kiri Dan Hawk Rider kita bakal dapet 2 kit Gua rasa disini Dan kita bantuan korna 2 jadi 1 Dan kita bantuan Dan kita membantu mini pk nya Makin dekat ketahuan Kesalahan bodoh Dilakukan oleh Tongpang Saudara-saudari Demons kali ini It's okay lah It's okay lah Hey Ya emang Tadi Ya kesalahan itu Si Gece yang bikin kita kalah sih Ini mini Naik satu doang Mini pk gue gak bisa kasih Karena gue lagi Proses kelefon Oke guys Jadi kalau kalian mau copy Dek nya ini Dek nya guys Gue berharap dari video ini Kalian bisa tau Si tali itu Siapa Oke guys So Video sampai disini dulu guys Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa Untuk tekan like di bawah Comment di bawah Dan jangan lupa Untuk subscribe Oke guys So gue tompang Kalian menurutkan diri Terus berhubung Dari video kali ini And I'll see you in the next video guys Goodbye Bye bye Bye